Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, tentu itu adalah pahala kebaikan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Maka saya sering bilang begini ya, mohon izin ini mohon maaf ya. Ustadz, istri saya itu boros gitu katanya. Saya bilang gini, istri kita gak boros, barangkali kita yang tidak memberi yang terbaik untuk istri kita. Makanya, seorang suami jangan pernah takut memberi kepada istrinya. Nah, percayalah setiap kebaikan suami yang diberikan kepada istrinya, itu akan mengangkat derajat kemuliaan suaminya. Jadi kalau bahasa gampangnya, tidak akan pernah habis segala sesuatu yang kita berikan untuk keluarga kita. Masya Allah. Manakosot sodakotun minmal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Dan sedekah terbaik kepada siapa? Ya kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga.